Fakta berikutnya, sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian, Sahrul Yassin Limpo, masih terus bergulir. Sejumlah fakta terkuat, termasuk kaliran dana kepada anggota keluarga SEL. Terbaru, anak SEL minta uang ke Kementan untuk beli sound system. Anak pertama mantan Menteri Pertanian, Sahrul Yassin Limpo, Indira Cunda Tita, terseret dalam pusaran kasus korupsi sang ayah. Dalam persidangan Rabu kemarin, terungkap ternyata, ia juga menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk penuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Terbaru, Tita disebut meminta reimburse pembelian sound system ke Kementan melalui Ajudan SEL Panji Hartanto. Sound itu untuk beli sound, Pak. Jadi ada tagihan pembelian sound system. Oh, sound system ya, malah. Speaker kita seperti itu ya? Betul. Siapa yang membeli? Kalau tidak salah, Bu Tita, Pak. Bu Tita ini siapa? Bu Tita itu anaknya Pak SEL, Pak. Kenapa SEL? Pertanian 14 sewa vila, tersama Dwi Oktaviana. 32 juta. Ini vila siapa disewainya? Ini di Bali, Pak. Permintaan Bu Tita, Pak. Permintaan Bu Tita juga? Itu acara apa Bu Tita di Bali ini, sewa vila? Saya tidak tahu, Pak. Lewat siapa juga permintaan? Pak Panji, Pak. Sementara itu, saksi lain juga menyebut ada permintaan pembelian jam tangan mewah senilai 250 juta juga dari SEL melalui ajudannya. Nomor 24, keperluan pimpinan jam 250 juta. Jam ini kita membelikan jam rolek, Bapak. Oh, jam rolek untuk siapa? Waktu itu permintaan saya dapat dari Mas Ega. Mas Ega itu diminta dari Mas Panji. Panji. Kemudian saya lapor ke Pak Dijian, apakah benar ada permintaan seperti itu? Mungkin nanti bisa nanya. Terus apa laporan? Jawaban Pak Dijian. Pak Dijian, iya ada. Modus rasuah yang dilakukan SEL secara tak langsung berbentuk ancaman. Yang disebut pernah menyampaikan kalimat ke anak buahnya untuk mundur jika tak lagi sejalan dengannya. Dan semuanya mereka dibawah tekanan ancaman terkait dengan jabatan mereka. Sebab kalau tidak ada, ya ada konsubensinya. Itu yang mereka harapi. Sehingga mereka tetap memenuhi permintaan yang untuk kepentingan non-budget termasuk. Diketahui, SEL di dakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Politisi partai Nasdem itu didakwa bersama mantan anak buahnya, Seksyen Kementerian Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementerian Nonaktif Muhammad Hatta. Dita Prana, Iswan Sori, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!